Dua cakup sumut Bobina Sution dan Edi Rahmayadi saling sindir dalam debat kedua pilkada sumut 2024 di Hotel Santika pada 6 November 2024. Suasana panas terjadi sejak awal hingga akhir debat. Konflik pecah saat pasangan Bobina Sution Surya meninggalkan Hotel Santika terjadi lemparan batu dari arah kerumunan masa ke mobil Bobina Sution. Suasana semakin mencekam, seorang pendukung Bobi berteriak ke polisi tangkap-tangkap. Petugas kepolisian mencoba mengurai masa agar kendaraan Bobina Sution bisa melaju meninggalkan kerumunan. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Petugas kepolisian mencoba terhadap utara tahun 2024. Nah, sebelum kita berada di acara depan kali ini, kami bersyairan kepada petugas kepolisian. Petugas kepolisian mencoba terhadap utara tahun 2022 untuk petugas kepolisian yang yel-yel kemenanganan. Silakan. Petugas kepolisian mencoba terhadap utara tahun 2022 untuk petugas kepolisian yang yel-yel-yel kemarin. Petugas kepolisian mencoba terhadap utara tahun 2022. 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 mohon tetap tetap tenang kami inginkan untuk tetap menduduki posisinya masing-masing kita akan terbesar dan sekomunikasinya oke tetap tenang kita akan melanjutkan sesi akhir ini mohon tenang untuk berbagi badan berbicara masing-masing oke baik kita mau menang kita duduk ya oke saya benuk-benuk kosong dua kita nyari saya benuk-benuk oke sampai kembali lagi sudah kembali lagi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati